Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan tips bahasa marketing apa yang perlu kalian hindari dalam menjual uang kuno ke media sosial khususnya Biar terjadi transaksi yang efektif, efesien, dan tidak emosional Yang pertama yaitu hindari kalimat berani berapa atau istilah dalam bahasa jawanya wani piro Ini sebenarnya jualan apa nantang? Sistem jual dengan bahasa tersebut itu identik orang yang menginginkan harga tinggi setinggi-tingginya bahkan tingginya lebih mimpi Tips yang kedua bahasa marketing yang perlu kalian hindari yaitu harga tertinggi angkut atau bahasa sejenis seperti mencari penawaran tertinggi Ini apa ini saya bingung ini juga lelang juga bukan gak ada peraturan gak ada ketentuan gak ada batas waktu Tahu gak sifat manusia itu rakus Sudah ada yang memberikan harga tertinggi inginnya ah pengen yang tertinggi lagi ah pengen yang tertinggi lagi sampai kapan Dan berakhirnya tips yang ketiga bahasa marketing yang perlu kalian hindari yaitu bagi yang paham aja ada kata sejenisnya bagi yang tahu aja atau yang hampir sejenis begini bagi yang mengerti aja Kalimat seperti itu justru akan menyakiti calon pembeli, akan menghina calon pembeli, meramehkan seakan-akan tidak tahu apa-apa dan Anda adalah orang yang paling tahu paling cerdas mengenai barang tersebut Rata-rata orang yang menggunakan bahasa ini dia sendiri malah justru gak paham Kan aneh merendahkan orang dia sendiri tidak tahu Berlanjut tips yang berikutnya bahasa marketing yang perlu kalian hindari yaitu di lelang aja Kalau lelang buat lelang sekalian yang profesional, yang sesuai Yuk cari tahu cara lelang yang baik dan benar Ilustrasi sederhana ya, misalkan Anda lelang Paling tidak upload foto, jelasan kondisi, kemudian harga pembukanya berapa, bitnya berapa, dan harga langsung beli atau bin berapa Dan yang paling penting yaitu tentukan waktunya Dan lelang pun juga gak sembarangan, Anda yang pertama harus tahu harga pasaran dulu Misalkan uang 10 sen ini, harga pasaran untuk 1 kepo atau 100 lembarnya seharga 120 ribu hingga 200 ribu Sementara Anda lelang, open bitnya Anda buka dengan harga 200 juta, ya gak bakal ada yang ikut lelang Yang berikutnya, yang terakhir yaitu jangan memposting hanya foto saja Saya sering menjumpai ya, itu di grup grup Numismati Atau di grup jual beli uang kuno di Facebook Ada beberapa akun yang maksudnya ingin berjualan tapi hanya sekedar upload foto tanpa diberi keterangan apapun Menurut saya ini kurang efektif sebab ada beberapa yang menganggap mungkin itu hanya sekedar pamer Atau ingin sekedar menunjukkan koleksi Dari kesemua yang perlu dihindari ini, sebenarnya menjual uang kuno di media sosial itu cukup simple Saya tunjukkan contoh simpelnya Upload foto, beri keterangan tujuan, jenis uang kunonya sebutkan, jumlahnya berapa Kemudian jelaskan kondisinya dan yang paling penting adalah tentukan harganya Jika tidak tahu harga pasarannya, mungkin alangkah baiknya bisa bertanya dulu Berusahalah mengenai rejeki biarlah Tuhan yang mengatur Terima kasih telah menonton